Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi pemirsa upaya pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri dalam berbagai proyek yang dananya bersumber dari APBN sepertinya menghadapi tantangan. Dari rencana umum pengadaan tahun ini sekitar 1,1 triliun rupiah hingga lebih dari satu semester. Transaksinya baru mencapai 387 triliun rupiah. Pemirsa inilah Editorial Media Indonesia edisi Sabtu 5 Agustus 2023 dengan tema produk lokal terpental bersama saya Kevin Egan. Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100. Dan pagi hari ini kita telah bersama dengan anggota Dewa Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi Egan. Bahkan sebelum kita membahas mengenai tema utama kita pada pagi hari ini kita akan diskusikan sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline Harian Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama mengenai sikap Muldoko yang dinilai sebagai sikap yang berbahaya. Bahkan kalau kita cermati mengenai konferensi pers yang dilakukan oleh kepala staf Presiden Muldoko kemarin memang berbeda ya dengan sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Kalau Jokowi Dodo mengakam jika ditanyakan mengenai penyataan Roky Gerung, Pak Jokowi hanya mengatakan itu hal kecil, saya kerja saja. Tapi berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Muldoko sebagai kepala staf Presiden, menurut dia Roky Gerung ini sudah menyerang personal Presiden. Ini bukan sesuatu hal yang kecil saja. Ini harus ditindaklanjuti. Bahkan kalau misalnya memang tidak ada yang melaporkan, dirinya mengatakan siap untuk melaporkan Roky Gerung ke polisi. Menurut makanya bagaimana nih? Perbedaan sikap lingkungan Presiden semuanya menganggap ini berbahaya pernyataan Roky Gerung, tapi Presiden sendiri menganggap santai-santai saja. Ya, mengundang pertanyaan jangan-jangan itu sikap Presiden sesungguhnya. Ya, saya tidak tahu ya seperti apa. Tapi kemudian apa yang disampaikan oleh Muldoko ini banyak dikritisi oleh berbagai pihak, mengatakan tidak, karena jabatannya, pejabatannya sebagai pejabat publik seharusnya tidak memperlihatkan ketegasan dalam tanda kutip. Bahkan kemudian banyak yang mengibaratkan ini kok sepertinya baju militernya belum ditanggalkan juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan dianggap bahwa apa yang disampaikan itu bahkan justru malah memprovokasi warga. Padahal kan Roky Gerung juga sudah meminta maaf dalam rangka paling tidak untuk meredakan kegaduhan di publik. Karena ini kan banyak pro dan kontra lah paling tidak yang menganggap bahwa sebenarnya pernyataannya itu adalah sebagai bagian dari kebebasan untuk berekspresi dan lain sebagainya yang perlu dilindungi. Tapi di lain pihak ada 13 laporan juga yang sudah masuk ke Bares Krim Polri saat ini yang meminta agar apa yang disampaikan oleh Roky Gerung ini diproses secara hukum. Dibawa kerana hukum. Ini menjadi pro dan kontra. Tapi paling tidak sudah ada permintaan maaf dari Roky Gerung mengatakan bahwa apapun yang disampaikan itu adalah sebagai kritikan. Tidak ada rasa benci kepada Presiden dan lagi-lagi menegaskan kembali bahwa pernyataannya itu disampaikan kepada Presiden sebagai kelembagaan gitu. Bukan secara pribadi. Tapi kalau melihat sikap dari Pak Muldoko ini mungkin banyak juga yang mempertanyakan gitu. Apakah jangan-jangan gitu ya karena lagi-lagi jabatannya Pak Muldoko ini kan ya mungkin saja menjadi perpanjangan dari apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya Presiden. Jangan-jangan seperti itu kan ada dugaan seperti itu. Tapi kita lihat perkembangan kasusnya nanti akan seperti apa. Ya kita akan lihat karena sebenarnya menjadi persoalan itu kritik saja disampaikan tidak apa-apa. Tapi kemudian ketika ada kata-kata B dan T itu yang kemudian menjadi persoalan ya Pak Muldoko. Kita ke alaman kedua Pak Mirsa dan juga Mbak Kania indikasi hukum menjadi alat politik patut dikritik memang menjelang tahun 2024. Banyak orang yang mengkait-kaitkan apapun yang terjadi itu ada hubungannya dengan tahun 2024. Nah ini menurut jurubicara bakal calon Presiden dan seba-seba dan Sudirman Said mengatakan ada indikasi hukum ini menjadi alat politik dan ini kalau memang betul-betul itu yang terjadi maka ini patut dikritik. Dari sekian banyak yang layak dikritik sih ya karena lagi-lagi yang namanya demokrasi itu adalah kebebasan gitu dalam arti demokrasi itu harusnya melindungi pilihan yang bebas gitu ya. Jadi ketika misalnya ada indikasi seperti itu tentunya layak dikritik. Sebagai contoh adalah tentunya keputusan Partai Golkar kemudian tidak mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apakah itu dikaitkan dengan perkembangan sebelumnya yang kita mendengar juga Erlangga Harta atau sempat diperiksa sebagai saksi oleh kejagum gitu dalam kasus CPO. Tapi apapun itu memang ini sesuatu yang perlu kita cermati bersama. Betul sekali. Kita ke topik kita selanjutnya Mbak Kania ini mengenai Jakarta Sukabumi yang semakin dekat. Kalau dulu orang berpergian ke Sukabumi memakan waktu 5 jam sekarang cukup dari Jakarta Sukabumi ke memakan waktu hanya 2,5 jam. Nah menurut Mbak Kania bagaimana kemudian mengenai ada lagi nih produk infrastruktur yang kemudian dirismikan lagi-lagi tol juga. Lagi-lagi tol juga ya tentunya warga juga menyambut positif ya paling tidak gitu yang sering berpergian ke daerah sana gitu. Ada beberapa obyek wisata seperti Pelabuhan Ratu, Geopark Celetu dan lain sebagainya ini membuat tentunya mobilitas warga juga semakin terfasilitasi. Dan juga tidak hanya itu diharapkan memang akan mendatangkan investasi lebih banyak lagi ke wilayah Jawa Barat. Dan sebenarnya ini masih ada beberapa ruas jalan ya ini hanya baru beberapa istilahnya seksi begitu ya. Ya ada seksi 1 dan 2 yang baru diresmikan sampai dengan 3 dan 4 ini yang baru nanti akan dilanjutkan. Bahkan dikatakan bahwa nanti akan dilanjutkan sampai ke Ciranjang, Kabupaten Cianjur dan pada larang Kabupaten Bandung Barat. Jadi ini luar biasa sekali. Tentunya bagi Anda yang ingin mencoba silahkan karena sekarang ini belum dikutip biaya katanya masih tanpa tarif. Setelah 17 Agustus baru akan dikenai tarif. Tapi tentunya kalau melihat dari perjalanan yang biasanya memakan sampai dengan 6-9 jam, 8 jam karena ada macet dan lain sebagainya. Ini bisa dipangkas sampai dengan 2,5 jam tentunya luar biasa sekali. Pelabuhan Ratu akan semakin ramai begitu ya. Pastinya. Kita ketema kita pada hari ini makanya produk lokal terpental. Menurut makanya apakah kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong penggunaan produk lokal ini memang sudah maksimal digunakan? Ini bukan pendapat saya tapi ini editorial media Indonesia begitu ya. Tapi kalau kita lihat seberapa sering sih Egan kamu sendiri menggunakan produk dalam negeri? Harus jujur ya? Ya kadang-kadang memang tidak memakai produk dalam negeri sih. Karena kan kalau misalnya kita sebagai konsumen. Kenapa? Alasannya apa? Kalau kita sebagai konsumen misalkan mau belanja online gitu ya. Kita kan pasti nyarinya barang yang lebih murah tapi kemudian berkualitas. Nah kadang-kadang kita tidak melihat itu produknya dalam negeri atau luar negeri. Nah seringkali yang saya lihat itu ketika kita melakukan belanja ini kayaknya produk dari luar negeri. Namanya bagaimana kadang-kadang itu memang ada tulisannya ini dikirim dari luar negeri. Itu memang kadang-kadang kita beli. Sudah menjadi tidak penting begitu ya bagi konsumen paling tidak ketika mencari barang, barangnya tersedia, harganya murah dan kualitasnya bagus kurang lebih gitu ya. Tapi ya sekarang ini memang menjadi perhatian khusus dari pemerintah agar terutama kalau kita bicara soal belanja pemerintah ada targetnya 95%nya itu harus menggunakan produk dalam negeri. Jadi ini adalah kebijakan afirmatif, cintailah produk dalam negeri itu tema yang seringkali disinggung begitu ya. Nah oleh berbagai pihak bahkan presiden sekalipun dan tidak tanggung-tanggung ajakan ini bukan hanya segeda retorika belaka bahkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pun didorong agar 90%nya itu menggunakan produk dalam negeri. Tapi ternyata untuk target tahun ini dengan adanya anggaran 1000 triliun rupiah yang tersedia untuk dibelanjakan produk dalam negeri hingga satu semester lebih ini realisasinya masih jauh sekali dari target. Jadi sudah sempat dikatakan mencapai 387,81 triliun rupiah artinya dalam sisa lima bulan ke depan ini masih harus dikejar sekitar 800 triliun rupiah. Dan pemerintah sepertinya optimis tercapai tapi itu mengundang pertanyaan apakah realistis untuk menetapkan target sampai dengan 95% karena di satu sisi tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini layak kita apresiasi karena ada keberpihakan begitu ya memberikan dampak positif tentunya pada perekonomian nasional namun di sisi lain mengejar keberpihakan tanpa mengukur kapasitas dan kualitas serta value for money tadi yang sempat disinggung oleh Egan malah dikhawatirkan bisa mengambat efektivitas dari pembangunan nasional. Jadi harus dilihat karena pada dasarnya sudah ada undang-undang perindustrian misalnya yang mengatur penggunaan PDN sehingga keberpihakan itu nyata sebenarnya dalam regulasi namun pemetaan tetap harus dilakukan agar tujuan akhirnya itu pengembangan industri di dalam negeri yang berdaya saing dan juga produktif ini bisa tercapai. Kurang lebih seperti itu nanti. Baik kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini bahkan ya. Pemirsa Nilai Editorial Medi Indonesia Produk Lokal Terpental. Produk Lokal Terpental Upaya pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri dalam berbagai proyek yang dananya bersumber dari APBN sepertinya menghadapi tantangan. Dari rencana umum pengadaan tahun ini sekitar 1.100 triliun rupiah hingga lebih dari satu semester transaksinya baru mencapai 387 triliun rupiah. Artinya dalam sisa lima bulan terakhir selama tahun ini kementerian lembaga harus bisa melakukan transaksi hampir 800 triliun dari 5,3 juta paket pengadaan pemerintah. Sebuah angka yang benar-benar fantastis. Pemerintah melalui lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah atau LKPP pun mendorong agar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha milik negara atau BUMN dapat memacu belanja produk dalam negeri atau PDN di beragam sektor. Salah satunya melalui sinergi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis ICEF atau Indonesia Catalog Expo dan Forum 2023. Melalui acara tersebut, diharapkan 95 persen penggunaan belanja PDN dari total belanja yang mencapai Rp1.112,5 triliun dapat terwujud. Di satu sisi, ide pemerintah untuk menghabiskan Rp800 triliun lebih untuk membeli produk lokal demi kegiatan pembangunan perlu diapresiasi. Terserapnya dana tersebut untuk industri lokal, baik mikro, kecil, menengah dan besar, sudah tentu akan menggerakkan perekonomian nasional dan bisa menambah jumlah pekerja di dalam negeri. Pertanyaan yang kemudian muncul di benak publik, apakah target pemerintah tidak terlalu tinggi di tengah keterbatasan kualitas dan kapasitas produksi di dalam negeri? Hmm? Apalagi pemerintah juga memperlakukan kebijakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN agar produknya masuk dalam kategori produksi lokal dan bisa ditawarkan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Berdasarkan website Pusat Peningkatan Produk dalam Negeri Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat sekitar 16.325 nomor sertifikat TKDN yang terdata. Angka ini tentu sangat jauh dibandingkan dengan jumlah produk yang tercatat di e-katalog LKPP yang sudah mencapai 5,6 juta produk. Angka tersebut sekaligus menunjukkan apabila target pemerintah untuk penggunaan PDN dalam pengadaan, pemerintah mungkin tidak realistis. Mungkin untuk sejumlah produk lokal untuk proyek pembangunan jalan, kebijakan penggunaan PDN yang sudah tersertifikasi TKDN sangat masuk akal. Pasalnya, produk maupun keahlian di sektor tersebut sudah banyak tersedia di pasar dalam negeri dan tidak perlu impor. Namun bagaimana dengan produk dengan teknologi tinggi untuk kebutuhan proyek seperti Mass Rapid Transit atau MRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membutuhkan pengetahuan tinggi untuk mengoperasikannya. Sementara saat ini, Indonesia belum bisa menyediakan produk maupun tenaga kerja ahli dengan spesifikasi tersebut. Tentu menjadi kerumitan tersendiri. Kita tentu masih ingat kejadian beberapa waktu lalu terkait pengadaan kereta rel, listrik atau KRL untuk menambah armada rute komuter lain Jabodetabek. Awalnya pemerintah begitu ngotot ingin memberdayakan produk lokal dalam pengadaan KRL dan menolak impor KRL bekas maupun baru demi aturan TKDN. Kenyataannya industri dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan tersebut dalam waktu singkat karena keterbatasan kapasitas. Dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengimpor unit KRL baru dari Jepang. Ini tentu tidak konsisten dengan kebijakan pemerintah sendiri. Jangan sampai pemaksaan pemberlakuan TKDN secara terburu-buru untuk pengadaan proyek APBN menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Dengan ngotot memperlakukan TKDN tanpa menghitung kapasitas, kualitas maupun value for money atau efisiensi justru menghambat efektivitas pembangunan nasional. Pemerintah sebaiknya menyusun peta jalan atau roadmap yang lebih realistis untuk merealisasikan peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara gradual demi memenuhi target 95% pada tahun tertentu. Apalagi Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang No. 3 Garis Miring 2014 tentang perindustrian yang mengatur penggunaan PDN. Jadi tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Keinginan pemerintah agar produk lokal terserap dalam belanja kementerian atau lembaga membutuhkan keberpihakan secara nyata, bukan lips service. Selain payung hukum yang tegas agar produk dalam negeri dibeli oleh kementerian atau lembaga, kegemaran importasi harus dikurangi dan penguatan kapasitas dan kualitas harus ditingkatkan. Produk dalam negeri harus benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri. Bisa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100. Terima kasih telah menonton. Waktunya bersama kami Pak Teguh. Pak Teguh sebetulnya kebijakan dari pemerintah untuk mendukung produk lokal ini sudah ada ya, tapi kenapa kemudian penggunaan produk lokal kita masih rendah, belum tinggi. Menurut Anda kenapa Pak Teguh? Ya satu hal yang mungkin kita lihat ya, karena memang kebijakan afirmasi terhadap pemakaian produk lokal ini sudah ada lewat regulasi, lewat support pemerintah. Tetapi memang ada dua hal yang mungkin perlu kita pahami juga, karena yang pertama adalah kemampuan bagi UMKM untuk memenuhi itu juga ada banyak kendala. Salah satunya kan UMKM ini diperbolehkan untuk ikut mengisalnya pengadaan barang dan jasa di pemerintah ya, ini permasalahannya adalah banyak UMKM yang tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Karena kita harus mengakui bahwa banyak UMKM kita yang sebenarnya dalam ala kutip memang dikelola setengah atau malah sekedar untuk subsisten saja, bukan sebagai sebuah kewirausahaan yang memang berorientasi jangka panjang dan menjadi pengusaha besar. Itu yang pertama, bahwa memang kesiapan dari UMKM untuk memenuhi segala persyaratan yang disyaratkan dalam penyediaan barang dan jasa di pemerintah. Nah yang kedua adalah dari sisi UMKM sendiri ada, mohon maaf ini apa ya, sifatnya adalah kualitinya juga belum bisa memenuhi harapan dari market. Artinya itu juga terjadi, tetapi saya rasa ini bukan kendala, perlu ada upaya bersama-sama dari pemerintah dan dari masyarakat untuk membantulah bagaimana agar UMKM ini bisa naik kelas. Intinya memenuhi segala persyaratan yang ada dan yang kedua bisa meningkatkan kualitas dari produknya sehingga bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh market. Pak Teguh, persoalan yang pertama tadi, apakah memang persyaratannya terlalu berat? Atau kan memang kita belum mampu memenuhi persyaratan tersebut dari UMKM itu? Persyaratannya mungkin bukan terlalu berat ya, tetapi mungkin juga sosialisasinya yang mungkin juga kurang masif. Yang kedua, yang ketiga adalah belum adanya pendampingan yang benar-benar serius dari pemerintah agar UMKM ini bisa memenuhi segala persyaratan yang ada. Sekarang kan mesti banyak ya persyaratannya kan, jadi biasanya juga kalau tanpa ada pendampingan, terus ini kan juga butuh teknologi agar bisa listing ke LKPP, ini kan juga perlu menurut saya sih yang dibutuhkan adalah pendampingan lah. Kalau persyaratan sih mungkin juga banyak ada, tapi juga itu tadi, kalau didampingi, diarahkan, pelan-pelan saya rasa bisa. Baik. Apakah ada sektor dalam negeri sebetulnya yang menurut Anda paling siap begitu? Saya rasa sih banyak sekali ya UMKM yang di dalam negeri yang menurut saya juga sangat siap ya, bagaimana memenuhi market Indonesia yang sangat besar sekali. Saya rasa yang pertama adalah food and beverage ya, makanan dan minuman ini memang sangat-sangat luar biasa. Perkembangannya di Indonesia, yang berikutnya adalah produk-produk seperti misalnya kerajinan atau konveksi. Menurut saya ini sangat-sangat siap dan saya rasa semakin ke sini semakin lihat semakin kreatif ya, kreatifitas dari UMKM kita untuk memenuhi pasar lokal. Dan yang menyenangkan adalah ada tebuah apa ya sekarang itu gerakan lah di kalangan anak muda, di kalangan milenial atau anak muda lah genzi. Ini juga ada pola yang bukan lagi orientasinya adalah branded dari luar negeri, tapi benar-benar mereka itu mulai bangga lah dengan produk-produk lokal gitu. Banyak-banyak produk-produk lokal yang mereka menjadi sebuah tren dan anak-anak muda kita itu menyukai. Ini menurut saya sebuah potensi yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Ya, Pak Teguh menurut Anda mengenai penerapan sertifikasi TKDN bagi perusahaan, ini patut diavaluasi tidak? Menurut saya ini menjadi strategi yang penting ya, upaya TKDN ini dalam negeri ya, komponen dalam negeri menurut saya ini penting. Dan ini adalah sebuah kebijakan afirmasi. Tapi sekali lagi, kebijakan afirmasi ini menurut saya bukan hanya di dalam bentuk regulasi. Kita itu selalu berpikir bahwa afirmasi itu hanya dalam bentuk regulasi, kalau sudah diatur itu seleteng, bukan. Tapi setelah regulasi itu, the next-nya apa? Ini kan bagaimana agar, misalnya di dalam industri manufaktur aja, sudah ada TKDN. Tetapi apakah memang UMKM-UMKM ini siap nggak untuk menjadi bagian dari rantai pasok itu sendiri? Dan ini perlu adanya pendampingan, perlu adanya bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana quality assurance terhadap produk-produk itu. Ini sebenarnya masalahnya itu. Sebenarnya perusahaan-perusahaan besar juga sangat-sangat mau menggunakan TKDN dalam proses produksi dan rantai pasok. Tetapi sekali lagi bagaimana, apakah UMKM-nya siap nggak? Sehingga ini yang perlu menjadi PR agar disiapkan oleh pemerintah melakukan proses pendampingan agar mereka itu bisa naik kelas. Pak Teguh, lalu kalau misalnya dalam sisa 5 bulan ini kementerian lembaga harus bisa melakukan transaksi hampir 800 triliun ya. Ini menurut Anda realistis tidak? Bisa tercapai tidak? Saya rasa gini ya, ini yang terjadi ini yang selalu saya khawatirkan ya. Dalam biasanya ini terakhir-terakhir hanya untuk mengejar angka itu jor-joran gitu. Sehingga yang penting ter-dispers ya, artinya terbelanjakan itu menurut saya juga nggak bagus ya. Saya rasa emang sangat berat sekali dalam 800 triliun ini dalam waktu dekat itu. Yang terjadi ya, yang penting nanti yang penting beli gitu. Dan ini juga nggak bagus, ini juga nggak mendidik UMKM yang akan merasa nanti yang penting agak pasti akan dibeli gitu. Ini nggak bagus dan saya ini berat lah menurut saya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pembendahan, kita mulai dari mana nih Pak Teguh? Kalau kita mau betul-betul memaksimalkan UMKM, apakah memang pendampingan itu yang kemudian menjadi prioritas pada saat ini? Ya menurut saya, ya satu itu menurut saya pendampingan ya. Karena sebenarnya dari sisi regulasi, itu sudah banyak yang melakukan apa ya, mendukung lah perkembangan dari UMKM. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menyiapkan UMKM-UMKM-nya agar siap dan mampu untuk bersaing. Sehingga menurut saya pendampingan itu saya rasa pendampingan dan monitoring dan evaluasi lah. Sehingga bagaimana kita mendorong satu UMKM itu dari satu naik kelas ke kelas lain. Yang mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah. Ini yang harus dilakukan gitu loh. Kita punya roadmap yang jelas tidak sih, Pak Teguh, untuk memperdayakan UMKM lebih maksimal ini sebetulnya? Saya rasa sih kalau kita ini jago, dalam tanda kudus saya yang ngomong dengan Indonesia ini jago sekali lah. Kalau untuk urusan bikin planning, bikin perencanaan itu. Tapi yang menjadi kendala adalah bagaimana kita berkomitmen, kesungguhan kita, persistensi kita, step by step untuk memastikan roadmap itu dijalankan. Nah, itu sih menurut saya konsistensi dan persistensi ini di dalam menjalankan roadmap itu yang mungkin dalam tanda kudus kita perlu tingkatkan. Persoalan utama dari UMKM kemudian untuk kemudian tidak banyak digunakan begitu ya. Itu persoalannya lebih kepada pendampingan atau pembiayaan sih, Pak Teguh, menurut Anda? Kalau menurut saya pembiayaan ini kan sudah banyak sekali ya. Yang dilakukan juga ada kebijakan juga dari pemerintah untuk mensupport. Kan permasalahannya gini ya itu tadi kalau memang ini ya campur-campur lah semuanya. Tetapi saya rasa pembiayaan itu bukan masalah utama. Tetapi bagaimana isu, bagaimana mendorong UMKM ini bisa naik kelas gitu. Dan juga memang banyak juga UMKM ini juga males juga gitu loh. Karena memang takut atau apapun gitu untuk mengambil pembiayaan gitu. Dan juga memang kadang ada isu juga pengelolaan keuangannya sendiri gitu ya. Mohon maaf gitu, dapat pembiayaan tapi tahu-tahu digunakan untuk yang lain gitu-gitu loh. Artinya memang ini juga perlu mendorong lah mindset dari UMKM ini untuk menjadi berkembang, maju, dan naik kelas gitu. Oke baik, Pak Teguh Udartanto terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Teguh. Pembelian kemana-mana Editorial Media Indonesia akan kembali usah Headlines. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kemudian di editorial Media Indonesia, pemirsa kita akan mulai menyapa, pelfon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Ong Mei Hua dari penjahatan Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ega, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produk lokal terpental. Aku cinta produk Indonesia, Mbak Kania. Kita cintai produk anak-anak bangsa kita. Kita cekalah kok, Mbak Kania. Nyatanya saya beli barang di luar negeri, di Mekah, di Amerika. Made in-nya made in Indonesia. Nah, inilah saatnya UMKM kita. Bagaimana pembinaan, pendampingan tadi yang dibilang. Anak-anak muda untuk meningkatkan UMKM kita. Agar produk kita itu betul-betul brand di luar negeri. Nggak kalah kok, Mbak Kania. Nah, satu hal lagi. Kenapa pemerintah ini tenaga kerja luar negeri yang diagung-agungkan? Padahal orang Indonesia itu pintar-pintar loh, Mas Ega. Nggak kalah kok kita. Nah, cuman kenapa tenaga kerja yang vital diambil dari luar negeri. Nah, inilah saatnya bagaimana agar UMKM kita cinta dan menjadi nomor satu dunia. Ya, kita dukung, Bang. Agar UMKM kita juga maju. Perlu pendampingan. Pemerintah juga menggunakan produk UMKM. Jangan para pejabat itu menjadi apa yang mendambahkan produk luar negeri. Cibaduyut itu kurang apa, Mbak? Bagus produknya. Tidak kalah dengan Itali, Mbak. Nah, supaya UMKM kita itu bangkit, tidak kalah dengan luar negeri. Ya, pendampingan daripada perdagangan juga harus meningkatkan UMKM-nya. Agar maju kita, Bang. Itu aja, semoga saja Indonesia dicintai oleh produk Indonesia dicintai oleh masyarakat. Jangan diabaikan. Jangan mind it. Dikit-dikit mau tas luar negeri. Dikit-dikit mau sepatu Itali. Itu kan lucu, Mbak, kan ya. Kita kan tidak kalah gitu loh dengan luar negeri. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehoa dari Pejahatan Jakarta. Kita akan penelpon kita. Selanjutnya ada Pak Dhani dari Malang, Jawa Timur. Pak Dhani, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin. Selamat pagi Mbak Kania. Ya, silakan Pak Dhani. Menurut saya itu salah satunya adalah karena mungkin alih teknologi dari luar negeri itu berjalan seret ya di Indonesia gitu loh. Sekarang kita lihat aja kayak Cina gitu ya. Cina itu kan kenapa produk-produknya sekarang itu merajai pasaran dunia gitu. Produk-produk teknologinya seperti HP, segala macam, laptop gitu. Ya karena diawali dari alih teknologi. Alih teknologi dari luar ke Cina gitu loh. Jadi pemerintah Cina itu benar-benar memberi karet merah buat investor asing untuk mengembangkan usahanya di Cina gitu loh. Akhirnya investor asing dari seluruh dunia bahkan dari Amerika Serikat sekalipun itu tertarik berinvestasi di Cina. Nah terus manfaatnya itu adalah kepintaran mereka itu benar-benar diadopsi dan diserap oleh Cina. Dan akhirnya Cina itu berhasil meniru bahkan berhasil mengembangkan teknologi yang datang dari luar untuk mengembangkan teknologi yang ada di dalam negeri Cina sendiri gitu loh. Nah tapi masalahnya sekarang ini investor asing dalam hal teknologi itu kok susah banget ya untuk tertarik berinvestasi di Indonesia. Mereka malah tertariknya ke Vietnam, ke Thailand gitu loh. Ini ada apa sebenarnya gitu loh. Apa banyak, karena di Indonesia ini prosedurnya berbelit-belit atau banyak penghutan di sana sini itu yang saya kurang paham gitu ya. Ya itu salah satu masalahnya sih seperti itu gitu loh. Terus ditambah lagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menekuni pendidikan di luar negeri terutama dalam bidang teknologi misalnya kuliah di MIT di Boston gitu ya. Itu setelah lulus itu mereka lebih tertarik untuk mengembangkan karirnya di luar negeri, nggak di Indonesia. Mereka nggak tertarik untuk pulang di Indonesia gitu loh. Ya kita bisa aja berasumsi mereka mungkin beranggapan kalau kerja di luar negeri bayarannya lebih gede daripada di Indonesia gitu ya. Tapi cuma rasa-rasanya nggak sesederhana itu gitu loh. Mungkin di Indonesia ini mereka kurang ada dukungan atau ya mungkin dukungan dari pemerintah atau dari mana saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi rasa-rasanya mereka nggak tertarik untuk pulang ke Indonesia itu nggak semata-mata karena bayaran di Indonesia itu lebih sedikit dari di luar negeri. Mungkin ada faktor X lainnya yang sampai sekarang saya belum paham gitu. Oke baik, Pak Dhani terima kasih dari Malang, Jawa Timur. Selanjutnya ada Pak John Veto dari Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin Egan, selamat pagi. Mbak Kania, salam sehat selalu. Selamat pagi Pak John. Jadi ini produk lokal serta-terkata. Jadi begini, saya ada cerita sedikit ya dengan kawan seorang Jepang dulu di Singapura. Dia bilang ukuran, ukuran barometernya, satu negara itu maju atau kaya dengan produk yang dipakai ya di rumah-rumah itu. Dia bilang orang Indonesia itu tak ada yang kaya. Kenapa? Bagaimana yang kaya? Contoh. Dia masuk rumah aja kalau panas dihidupkan AC-ACnya buatan luar negeri. Dia aus, dia mau minum, buka kukas, kukasnya buatan luar negeri. Dia nak jalan-jalan, moternya buatan luar negeri. Dan jalan-jalan mobilnya buatan luar negeri. Jadi tidak ada yang bangga, tidak bangga dia produk Indonesia yang dipakai. Itu baru untuk tingkat tingginya, tingkat ke atasnya. Kalau menengahnya apa lagi? Jadi kita ini memang ada permasalahan, Pak Kenia. Tidak mencintai produk lokal. Jadi kalau satu rumah itu kalau produk lokal dipakai itu nggak apa, nggak keren gitu. Tapi kalau produk luar negeri ya ini baru hebat. Jadi kita ini contoh aja lah, mungkin ratusan juta berkeliaran di jalanan. Itu buatan luar negeri, tidak ada produk kita. Kalau UMKM-UMKM yang kecil itu, kita tidak bangga juga kan begitu. Jadi ini memang ratusan triliun yang tidak terserah untuk apa produk lokal. Masih memakai produk luar negeri, ini kan dah salah besar. Kapan negara ini nak maju? Kapan kita? Ini dah 78 tahun kita merdeka. Jadi satu kebanggaan, satu bangsa itu, dia memakai produk dia sendiri itu satu kebanggaan itu. Tapi kalau kita memakai produk orang luar juga itu kita tidak bangga. Itu aja saya, Baru Meternya gitu, maksudnya banyak. Baik, terima kasih Pak John Fretto dari Batam ke Pulauan Riau. Selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kevin Egan dan Mbak Kanya Sutisna Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silahkan Bu Indra. Ya, kami bangga menggunakan produk Indonesia, Bung Kevin. Ya, dengan murid-murid dan seluruh lapisan masyarakat saja Ibu disini memberikan contoh untuk menggunakan produk Indonesia ini. Dan kita lihat betapa terkejutnya dekat-dekat sekitar disini itu ada pabrik-pabrik ya memproduksi barang-barang yang dikatakan buatan luar negeri. Nah, itu padahal dibuat di Indonesia dan seluruh pegawainya itu kecuali yang di atasnya mungkin orang Indonesia. Tapi kami sendiri disini tidak boleh membeli. Mengapa? Katanya itu produk untuk ekspor. Dijual disana. Nah, apakah ini bukan berarti pembohongan, pembodohan. Sementara kita sendiri ingin produk kita dikenal. Yang lebih konyol lagi, ada produk-produk herbal. Memang Indonesia kan penghasil obat-obatan herbal itu dibawa ke luar negeri, dipasarkan di luar negeri, ditulis buatan luar negeri. Ini konyol sekali. Nah, sekarang inilah waktunya ibu senyum muliani begitu memperhatikan. Ya, buat supaya produk Indonesia ini terlindungi. Kita juga menghargai investor asing yang datang ke negara kita. Tapi, adakan kerjasama supaya produk kita juga terkenal. Misalnya, bolehlah brandnya, merk asing. Tapi disitu dituliskan juga, buatan Indonesia. Apakah itu tidak bisa dilaksanakan? Dan apakah tidak kita tidak bisa memproduksi sendiri barang-barang, buatan kita sendiri yang sampai detik ini pun tetap bisa kita banggakan untuk bergaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Mbak Kania, beragam sekali tanggapan pada pagi hari ini berkaitan dengan kecipaan produk kita terhadap produk dalam negeri kita. Ada catatan, Mbak, berkaitan dengan tanggapan dari keempat penuh kita pada pagi hari ini? Kalau saya lihat, semuanya punya kebanggaan terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Walaupun ada beberapa catatan yang disampaikan, misalnya soal alih teknologi, kemudian juga soal produk-produk yang diproduksi dalam negeri, tapi kemudian diakui merek luar negeri dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali permasalahan yang membuat mungkin, menurut pandangan dari para penelpon ini, membuat penggunaan produk dalam negeri ini belum menjadi tuan rumah di negaranya sendiri sementara. Sekarang ini seperti yang disampaikan juga dalam editorial Medi Indonesia, sudah ada kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Paling tidak sudah ada dukungan dari pemerintah. Kesempatan kepada industri lokal ataupun UMKM lokal untuk ikut berpartisipasi. Dan sekaligus juga mengasah daya saingnya dan kualitas produk serta kompetitifnya itu menjadi, paling tidak dari segi harga itu yang menjadi lebih baik. Artinya ini sekarang ada peluang yang luar biasa sekali. Tapi memang perlu pemetaan yang menjadi masalah itu. Karena tadi kan di awal juga ada dekan dari FEBUI yang mengatakan, kalau soal kemampuan ini memang tidak sama rata lah paling tidak. Karena kan banyak juga produk-produk kita yang bagus. Bahkan kalau melihat dari trennya sekarang, genzet lah paling tidak dikatakan. Ada gerakan untuk menggunakan produk dalam negeri produk lokal. Karena ternyata juga tidak kalah. Mungkin untuk industri atau sektornya ini ada beberapa yang lebih undul dibanding yang lain. Seperti yang kita ketahui, misalnya UMKM di Indonesia itu kan dikenal dengan kreatifitasnya paling tidak. Kalau kita lihat sekarang dalam perkembangannya produk-produk garmen juga tidak kalah. Sekarang juga produk-produk kecantikan misalnya juga tidak kalah. Nah, tapi kemudian yang sekarang harus dibangun itu adalah dari segi kapasitasnya. Apakah bisa memenuhi demand atau tidak dan lain sebagainya. Jadi dari harganya itu sudah kompetif atau tidak. Dan kualitasnya itu bagaimana kemudian ke depan akan semakin baik lagi. Menjadi catatan dari dekan FEBUI mengatakan bahwa rata-rata UMKM di Indonesia saat ini memang masih dalam tahap subservient. Artinya belum ada aspirasi jangka panjang untuk bisa naik kelas. Nah, ini yang perlu didorong. Dengan adanya paling tidak dukungan atau support atau kebijakan afirmasi dari pemerintah agar UMKM sekarang itu juga masuk dalam e-katalog. Tadi kita belum sempat menyinggung soal e-katalog ini menjadi penting karena ini adalah alat untuk mempercepat sebenarnya penyerapan penggunaan produk dalam negeri dan juga mentransparankan. Walaupun memang dalam prosesnya itu kan ada catatan misalnya apakah bisa harus memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Itu yang kemudian dikatakan sebagai kendala gitu ya. Persyaratan ini membuat kadang-kadang UMKM itu tidak bisa bersaing gitu. Karena persyaratannya belum apa-apa itu sudah keburu A, B, C, dan D gitu ya. Yang akhirnya membuat akhirnya mereka tidak bisa mendaftar. Ada beberapa catatan lainnya. Tapi memang dibutuhkan pementahan apa, permasalahannya, bagaimana solusinya, kalau sudah ada roadmap bagaimana evaluasinya. Karena kalau kebijakan TKDN itu kan sebenarnya sudah dari tahun 2011 loh. Sekarang dari tahun 2023, ukurannya seperti apa gitu. Bagaimana mengevaluasinya itu yang menjadi catatan sih. Tapi paling tidak saya sangat senang sekali daripada penelepon mengatakan semuanya memberikan dukungan gitu ya. Untuk produk dalam negeri ini maju gitu dan kita tidak kalah gitu. Oke baik, makanya kita jadilah dulu. Pembeli saja yang kemana-mana kami. Kembali bersama kami di editorial Made in Indonesia. Bahkan ya salah satu yang dicermati tadi penelpon juga mengenai proses salih teknologi di Indonesia yang dirasa berjalan dengan lambat ya. Kita tidak mampu mengadopsi teknologi dari luar negeri, negara lain, lalu kemudian kita terapkan di dalam negeri. Tenaga kerja kita pun pintar-pintar tapi kemudian lebih banyak bekerja di luar negeri begitu. Dan kadang-kadang mungkin bukan hanya masalah gaji saja. Tidak selalu kemudian gaji ini menjadi salah satu faktor utama ketika tenaga kerja kita memilih untuk bekerja di luar negeri. Tanggapan Anda bagaimana? Iya, iya. Itu semuanya kan serba mungkin gitu ya. Artinya kemungkinan ini, kemungkinan itu. Tapi artinya jangan digrenalisir apalagi disederhanakan masalahnya gitu ya. Kan kita kecenderung tuh menyederhanakan. Oh ini misalnya ya sebagai contoh tadi lulusan-lulusan terbaik kita gitu. Yang kuliah di luar negeri itu rata-rata tidak mau balik gitu ke dalam negeri karena urusan gaji. Belum tentu karena itu juga gitu. Dan itu memang harus dicari gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi pangkal masalahnya gitu. Jadi jangan terlalu disederhanakan juga. Apakah ini urusan gaji gitu. Saya yakin mereka itu juga punya kecintaan gitu terhadap negeri sendiri. Tapi mungkin mereka mencari, saya tidak tahu, mungkin peluang atau kepuasan bekerja yang lebih baik gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin memang tidak tersedia gitu. Ilmu yang mereka pelajari itu tidak tersedia pekerjaannya di dalam negeri gitu misalnya. Ada banyak kemungkinan gitu dan ini yang memang harus dicari. Nah yang paling utama sih sebenarnya dalam proses perencanaan gitu. Tadi kan sempat disinggung soal komitmen. Komitmen saya rasa sudah ada gitu. Dan bagaimana misalnya ketika ada roadmap, ada proses evaluasi, ada proses perencanaan. Katanya sih tadi ya, Dekan FEBUI mengatakan perencanaan itu biasanya Indonesia jago gitu ya. Tapi nextnya itu apa gitu. Evaluasinya, bagaimana pengukurannya, komitmennya saya rasa sekarang sudah mulai kembali digalakan, sudah kembali dibangun dan sekarang memang harus dikawal. Yang paling utama ketika kita bicara bagian yang memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi lebih luas lagi terhadap perekonomi nasional. Bagaimana mereka dalam prosesnya itu juga didampingi gitu ya. Karena memang tidak mudah ya, ya kan. Pasti semuanya ingin berwirausaha, ingin mempunyai kemandirian gitu ya. Dalam berwira swasta gitu. Tapi dalam pada kenyataannya kan tidak semudah itu gitu. Jadi kita bicara ya, pada saat jeda gitu. Sebenarnya produk-produk apa sih yang sekarang paling banyak dicari gitu. Kalau kita sekarang ingin mendaftarkan produk gitu ya, di katalog gitu misalnya, yang sekarang sedang digalakan. Karena kalau kita bicara soal belanja pemerintah, sekarang kan memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ani, ada 500 triliun gitu ya, yang akan dibelanjakan dan diutamakan untuk produk-produk yang terdaftar dalam e-katalog. Nah e-katalog ini kan elektronifikasi gitu, produk dan jasa yang memang sudah memenuhi syarat gitu. Utamanya adalah produk-produk lokar. Dari Azwar Anas yang sekarang adalah ketua LKPP yang mengatakan proses pendaftaran ke dalam e-katalog pun sekarang sudah semakin dipermudah. Yang tadinya 8 tahapan, 9 tahapan, sekarang hanya butuh 2 tahapan gitu. Jadi sebenarnya dukungan itu sudah diperlihatkan dan sekarang tinggal UMKM-nya. Tapi tidak bisa memang sendirian, harus ada pendampingan. Dan harus ada ukuran yang jelas gitu. Apa sih sebenarnya tujuan yang ingin dicapai gitu kan. Jangan sekedar hanya untuk mengurang impor saja. Tapi kan kalau kita bicara dari UMKM naik kelas menjadi industri yang berdaya saing gitu, yang produktif, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Jadi itu harus jelas dulu lah gitu, ujungnya itu mau kemana. Oke, baik. Mbak Ghani, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Ghani ya. Selamat pagi. Biasanya keinginan pemerintah agar produk lokal terserap dalam belanja kementerian atau lembaga membutuhkan keberpihakan secara nyata, bukan lip service. Selain payung hukum yang tegas agar produk dalam negeri dibeli oleh kementerian atau lembaga, kegemaran importasi harus dikurangi dan penguatan kapasitas dan kualitas juga harus ditingkatkan. Produk dalam negeri harus benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih pemirsa. Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia Selamat. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih telah menonton!